Alhamdulillah Timnas Indonesia sudah menjalani semua laga mereka di grup D. Squad Haswan Sintayong dipastikan finish di peringkat 3 kelas men. Mereka masih punya kanselangos ke babak 16 besar lewat jalur peringkat 3 terbaik. Ada sejumlah skenario yang bisa membantu Indonesia mendapatkan tiket tersebut. Pada akhirnya Indonesia hanya bisa berharap pada laga Kyrgyzstan vs Oman di grup A pada Kamis 25 Januari 2024 malam waktu Indonesia Barat. Duel Kyrgyzstan vs Oman itu terakhir ditonton oleh para penggawa timnas Indonesia. Mereka menonton dari siaran televisi di kamar hotel mereka. Ada banyak pemain yang berkumpul untuk menonton laga itu. Dan ketika laga akhirnya dipastikan berakhir satu sama, pecahlah selebrasi skuad merah putih. Mereka berteriak kegirangan, melompat-lompat, tersenyum puas hingga saling berpelukan. Momen ini diabadikan oleh gelendang senyur merah putih Maklaw. Momen yang menghiburkan itu juga diabadikan oleh tim Medsos Timnas Indonesia. Mereka merekam momen ketika para pemain langsung mendatangi kamar Sintayong. Memeluknya lalu beramai-ramai menimpannya di atas tempat tidur. Keributan ini pun ternyata membuat pihak keamanan yang berjaga di sekitar lift ikut menyaksikan selebrasi itu. Tak berhenti di situ, pemain muda seperti Ivar Jenner keluar kamar hanya dengan celana pendek dengan Justin Hapner tanpa kaos yang melekat pada tubuhnya. Terima kasih telah menonton! Rekaman video Dari titik-titik luapan sukacita pemain timnas tersebut viral di berbagai platform media sosial dan mendapatkan respon yang tak kalah antusiasnya dari masyarakat Indonesia. Dari titik-titik luapan sukacita pemain timnas tersebut viral di berbagai platform media sosial dan mendapatkan respon yang tersebut viral di berbagai platform media sosial Terlihat sejumlah pemain timnas dengan penuh ketegangan menonton di titik-titik jalan berakhirnya laga krigisan versus Oman itu. Pemain belakang Indonesia Elkan Bagot bahkan meneriakan pekiktabir Allahu Akbar sebagai bentuk doa untuk hasil baik bagi timnas. Dalam pertandingan penentu itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kata Elkan Bagot. Pekiktabir Allahu Akbar, kata Elkan Bagot itu disambut terkarakannya dengan antusias. Good Elkan, good Elkan. Keterkarakan sama pemain timnas. Allah Akbar, Allahu Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Seperti yang diketahui dalam pelaga itu, Oman unggul pada menit ke-8 lewat gol Muhsen El-Ghiasani. Kyrgyzstan baru bisa membalasnya pada menit ke-80 lewat Joel Kojo. Hasil imbang itu membuat Oman finish di positif ketiga grup F dengan nilai 2. Oman berada di bawah Indonesia, tim peringkat ketiga grup D yang mengumpulkan nilai 3. Katastrophic. Kojo nipping in to score his second goal in the competition. And Setan got the early lead and had plenty of chances to put the game to bed. They couldn't find a way to break Oman's heart. These teams to spare is Indonesia's joy as they claim the final qualifying spot. Bialasia 2023 memberikan jatah 4 tim peringkat ketiga terbaik dari 6 grup yang ada untuk lolos kebapak hukur. Indonesia menempati peringkat ke-4 tim peringkat ketiga terbaik sehingga berhak tampil di 16 besar. Para bapak 16 besar, squad Garuda sudah ditunggu Australia di bapak 16 besar. Duel akan berlangsung pada minggu 28 Januari 2024 mendatang. Jangan ada yang penjara juga ya. Om, lebih terlalu terlalu sampai tinggal di ganti, gak masalah. Jangan ikuti tempo kalian ya. Tim jenis tempo, mati. Menarikan pembahasan dari kami, TimnasTV. Masih banyak banget yang cantikah akan ulas tentunya dari sudut pandang lainnya. Jangan kemana-mana, pantengin terus TimnasTV. Terima kasih telah menonton!